Halo teman-teman semua, kalian sehat? Covid masih ada nih. Jadi ingat untuk tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat dan jangan lupa untuk segera divaksin booster ya. Saya Yanni dari Kami Bijak mau menyampaikan cerita naik kelas terkait disabilitas netra yang bisa bermakeup. Wanita bernama Xiaojia disabilitas netra asal Cina yang berusia 30 tahun ini. Dulu saat dia usianya 14 tahun dia kehilangan penglihatannya dikarenakan gejala distrofi retina. Dan mulai menunjukkan kemampuan MUA profesionalnya dari dalam dirinya. Hal ini berawal dari seorang pejalan kaki di terowongan Beijing. Banyak orang tidak percaya dan heran bahwa Xiaojia bisa merias. sebab orang netra tidak bisa melihat jalan raya dan bagi mereka mustahil jika bisa bermakeup dengan bagus. Itulah yang memotivasi dia untuk menetapkan niat dan menjalannya dengan kuat. Dia telah mengajari banyak wanita netra sekitar ribuan orang melalui kelas makeup secara tatap muka dan daring. Dengan teknik merabak dia bisa memasang bulu mata palsu dan bisa mengetahui tekstur kulit serta bentuk wajah melalui sentuhan. Dia belajar merias sendiri yang kemudian mengajarkan cara merias wajah. Setelah 9 tahun di sekolah dasar dia lalu pindah ke sekolah netra untuk belajar keterampilan pijat. Di sana lebih banyak murid laki-laki daripada perempuan. Kemudian setelah lulus dia mulai bekerja pijat di kampung. Tapi tidak lama ia keluar sebab sering mengalami pelecehan. Saat umurnya 20 tahun dia tinggal di kampung dan ingin pergi ke Beijing. Tetapi keluarganya tidak mengizinkan karena khawatir karena dia perempuan. Namun dia dibantu oleh teman sesama netra yang sekarang jadi suaminya. Akhirnya dia berani merantau ke kota dan belajar make up selama 3 minggu. Wow, keren banget! Cerita perjuangan dia menjalani hidup hingga sukses. Itu cocok dengan tema disabilitas naik kelas. Oke, selesai informasi. Terima kasih sudah menonton. Tetap menonton Kami Bijak ya! Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Daaah! Terima kasih sudah menonton!